Hai nah ini lokas hari ini ya itu hari seminggu tanggal 12 bulan 9 ya di Hongkong itu adalah sangat merah ya negara publik-pulik kek nah kalian tahu nggak hari apa hari muntik festival ya jadi hari muntik ya mungkin itu apa mungkin itu adalah kue bulan muntik itu bulannya kek itu kue jadi bulan itu moon jadi moon kek itu kue bulan kalau bahasa indonesia ya nah kalian tahu nggak mau kek itu bentuknya seperti apa kue bulan itu bentuknya seperti apa ini aku kasih lihat ya Nah seperti ini ini kalau ukuran yang besar ya ini kayak gini ini moon kek ya kue bulan bahasa indonesia ya nah disini kue ini rasanya manis terus dalamnya itu ada kuning telurnya yang telur asin itu ya darinya itu ada bulat kayak gitu ya jadi ini kuningnya telur asin ya di dalamnya itu terus luarnya itu manis rasanya manis banget manisnya itu kamu kayak dia kalau di Indonesia itu rasanya kayak jendang dodol kayak gitu terus ini versi yang kecil yang seperti ini ini yang mil ya ini yang ini yang ini Hai yang kecil juga sama rasanya juga manis dalamnya juga sama telur asin yang kuning itu yang bulat gitu ya taruh di dalamnya jadi rasanya itu manis ada manisnya ada asinnya gitu jadi buat teman-teman aku yang tinggal di Hongkong yang pernah bekerja di Hongkong pasti tahu ya namanya moon kek ya moon kek itu bahasa kantonisnya itu Yipeng ya gitu ya jadi itu bulan penggitu kue gitu jadi bahasanya juga sama maksudnya juga sama kue bulan kayak gitu nah biasanya ini yang mereka orang Cina ya orang Cina ya orang Cina itu enggak cuman di Hongkong aja biasanya di Malaysia atau negara-negara lainnya Hongkong Singapura gitu ya pasti merayakannya menurut-menurut game gitu ya di Hongkong itu selalu ya setiap bulan dan tanggal gitu ya Nah di sini untuk harga nih ya di harga itu harganya variasi ada yang mahal tergantung sama brandnya ya brand nama brand toko nya gitu ya jadi terus ada variasinya yang mungkin gitu yang sifatnya kayak freezer kayak gitu ya harus taruh di freezer kayak gitu ya jadi tempatnya di freezer kalau memakan ya yang biru itu kayak rasanya kayak es krim terus yang moon kek yang di freezer itu biasanya enggak ada ya yang punya telur asing yang aku minyak ada biasanya dalamnya tuh kayak es krim gitu kayak es krim gitu ya jadi makanya juga keras kayak es krim gitu jadi bervariasi ya namanya mungkin gitu jadi bermacam-macam ada yang berbentuk freezer ada yang ditaruh di luar enggak apa-apa sampai berhari-hari berminggu-minggu juga enggak apa-apa gitu ya tapi biasanya kalau di luar ini udah mungkin ada satu mingguan gitu ya bisa taruh di tolkas tapi enggak di freezer ini yang biasa ada telur asingnya di dalam ya tapi kalau yang di dalamnya itu kayak es krim es krim tapi luarnya juga sama ya luarnya juga sama manis di dalamnya itu rasanya kayak es krim tapi bukan es krim gitu ya krim gitu itu yang di freezer itu harus di freezer jadi ya jadi jadi belinya itu udah dari freezer sampai rumah juga harus ditaruh di freezer itu bisa diawetkan terus nanti oke maksud aku terus yang freezer itu bentuknya juga kecil-kecil kalau mungil-mungil gitu loh ini ada ada kayak seperti ini ada yang lebih kecil lagi jadi kalau aku disuruh milih aku suka yang freezer karena freezer itu rasanya enak kaya es krim enggak ada rasa asingnya gitu ya jadi yang menyenyakit itu gimana ya kalau ada rasa asing itu menurut aku kayak kayak bukan enggak apa ya kayak gitulah masing-masing sih ada yang suka ada telur asingnya di dalam ada yang enggak suka ada jadi masing-masing kesukaan ya terus biasanya kalau hari mungkek festival itu itu ya malam-masing itu banyak anak-anak yang menyalakan kayak lampu ya segini lampu lagi iya sih sama kertas-kertas kayak gitu ya warna-warni ya gitu ya buat mainnya kalau malamnya nah makanya kalau kalau malam mungkek festival itu biasanya di lampu namanya itu banyak yang mati ya nyalanya malam kayak gitu karena pada mainan lampu lampu yang warna-warni itu terus ada musik-musiknya kayak gitu lah ya karena ini belum malam jadi aku bisa menonton videonya anak-anak yang main aku mungkek festival dari festival itu ya tapi seperti itu mainnya tuh lampu juga main jalan di teman-teman eh di teman-teman kayak gitu anak-anak yang main jadi rame juga kalau pasti karena ini masih teman-teman masih sore jadi belum malam jadi yang namanya langkuh bahar ini biasanya kalau yang ngurus anak-anak kecil itu yang diongkoh ya biasanya kalau hadirah yang memiliki kayak gini pasti turun ke bawah main bawa lampu lampu hias kayak gitu lampu HP bukan bukan lampu HP lampu yang dihiasi sama kertas dibikin panjang warna-warni terus lampu lampion ya lampion kalau di Indonesia namanya lampion mungkin ya mungkin-mungkin aku enggak paham seperti itu kalau lampion enggak ada lampunya kan di Indonesia enggak ada kan enggak tahu aku kalau di sini yalah mainan-mainan lightening biasanya ditambah-tambah gitu pada waktu itu kalau malam biasanya ya kalau udah jendela buka juga lampunya kan belum dinyalai jadi buat temen-temen aku yang harus ngomong-ngomong atau di seluruh dunia dimanapun berada yang merayakan market festival ya selamat merayakan semoga kalian ya happy aja di tahun ini ya lebih happy dari tahun-tahun yang kemarin ya jadi segitu aja jadi hari ini peringkatnya hari itu ya jadi memangku adalah ini karena memang merah ya udah ya makasih aku menangkut thanks for watching ya see you on next video ya udah 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 ya Terima kasih.